Kapal ESB atau Expeditionary Mobile Base milik Amerika memang jarang mendapat sorotan. Padahal, ia adalah salah satu kapal permukaan raksasa yang dioperasikan oleh US Navy atau Angkatan Laut Amerika. Kapal ini memang dirancang untuk melakukan misi logistik skala besar, seperti transfer kendaraan dan perlengkapan dari laut ke pantai. ESB adalah kapal yang sangat fleksibel, yang dapat digunakan di berbagai operasi yang mendukung beberapa fase operasional, mirip dengan ESD atau Expeditionary Transfer Dock. Ia dapat digunakan sebagai pangkalan laut bergerak yang mendukung penyebaran pasukan dan pasokan dengan sangat fleksibel. Meski begitu, ESB lebih ditujukan kepada misi berintensitas rendah seperti mendukung misi pasukan khusus, operasi kontrapembajakan atau penelundupan, operasi keamanan maritim, pembersihan ranjau, serta bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana. Menariknya, Angkatan Laut Iran adalah yang pertama yang meneru kapal jenis ESB ini. Kapal milik Angkatan Laut Iran itu sebelumnya adalah kapal tanker yang dikonversi menjadi kapal yang sama dengan kapal-kapal ESB atau ESD milik Amerika. Kelas ESB sebenarnya adalah versi lanjutan dari ESD. Namun, ESD hanya dapat digunakan untuk mengirimkan dukungan logistik. Kapal ESD dan ESB awalnya masing-masing disebut sebagai Mobile Landing Platform atau MLB dan A Vault Forward Stacking Base atau AFSB. Namun, pada bulan September tahun 2015, Angkatan Laut Amerika mengubah namanya agar lebih sesuai. Lahirnya ESB dan ESD tak lepas dari meningkatnya kekuatan China, sehingga Angkatan Laut Amerika merasa perlu untuk meningkatkan kapal yang mereka miliki untuk dijadikan sebagai pangkalan terampung yang fleksibel yang dapat beroperasi dengan sekutu dan juga mitranya. Pada bulan Mei tahun 2011, Angkatan Laut Amerika memberikan kontrak kepada galangan NASCO senilai 744 juta USD untuk membangun dua kapal ESD. Pada tahun 2012, kontrak untuk pembangunan ESB barulah diberikan. Peletakan lunasnya dimulai pada tahun 2013 dan berhasil diluncurkan pada tahun 2014 dengan nama USS Lewis Puller. Secara total, Angkatan Laut Amerika berencana membeli tujuh kapal pangkalan bergerak ini, dua untuk ESD dan lima untuk ESB. Desain ESB dan ESD sebenarnya bukanlah kapal yang dimulai dari nol. Pada dasarnya, kapal ini dibangun menggunakan kapal pengangkut minyak kelas Alaska. Dipilihnya basis kapal komersial untuk memastikan stabilitas desain yang memang sudah teruji dan biaya pengembangan yang tentunya lebih rendah. ESB sendiri memiliki panjang 239 meter, lebar 50 meter, dan draft 12 meter. Kapal yang diawaki oleh 34 orang ini ditenagai oleh sistem propulsi diesel listrik yang memberikan kecepatan tertinggi hingga 15 knot dan daya jelajah sejauh 17.600 kilometer. Kapal pangkalan bergerak ini memiliki fasilitas yang sangat baik, khususnya dalam mendukung kemampuan udara yang beragam dengan kapasitas yang cukup besar. Seperti dapat digunakan untuk helikopter anggot kelas berat CH-53, V-22 Osprey, dan helikopter serang AH-64E Apache. Di bagian bawah kapal, ada ruang terbuka besar yang dapat menampung perahu kecil, kargo, ruang misi kemas, dan banyak lainnya. ESB memiliki popot muatan penuh hingga 100 ribu ton, dengan memiliki kemampuan tempur yang sangat besar dan lengkap dalam mendukung berbagai operasi, serta dapat membawa pasukan yang cukup besar. Meski begitu, ESB lebih ditujukan kepada misi berintensitas rendah, seperti mendukung misi pasukan khusus, operasi kontra pembacakan atau penyelundupan, operasi keamanan maritim, pembersihan ranjau, serta bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana. ESB dalam bentuknya saat ini juga dapat mendukung berbagai sistem tak berawak permukaan, udara, dan bawah laut untuk peluncuran dan pemulihan, pengisian bahan bakar, serta perbaikan. Kemampuan lain yang dapat diberikan ESB adalah sebagai landasan penerpangan alternatif bagi jet tempur F-35, karena memiliki dek penerpangan terbesar ketiga dalam inventaris Angkatan Laut Amerika. Kemampuan inti yang diberikan oleh ESB tentu adalah untuk dukungan logistik di lingkungan yang diperbutkan. Karena kapal ini dibangun di atas platform kapal tanker, para analis memperkirakan jika ESB memiliki potensi untuk menyimpan lebih dari 11 juta galon bahan bakar yang dapat didistribusikan ke pasukan darat atau untuk pengisian bahan bakar berbasis laut. Selain itu, ESB dapat memberikan dukungan medis darurat untuk pasukan. ESB yang dikonfigurasi sebagai kapal rumah sakit dapat membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan pasukan yang sedang terluka parah untuk sesegera mungkin menerima perawatan yang memadai, di mana ini telah menjadi masalah yang semakin mendesak saat Amerika Serikat meningkatkan kegiatan militernya di seluruh penjuru dunia. Itu juga dapat mendukung misi kemanusiaan dan bantuan bencana di seluruh dunia, di mana militer Amerika seringkali bekerjasama dengan mitra asing organisasi non-pemerintah memberikan bantuan medis, kemanusiaan, dan bantuan sipil lainnya secara gratis, sebagai cara untuk mempromosikan kepentingan Amerika di luar negeri. Ketika dalam tugas di Teluk Persia, kapal ESB pernah mengalami insiden kurang mengenakan dengan pasukan Iran. Kejadian itu terjadi karena latar belakang ketegangan yang meningkat antar kedua negara setelah pembunuhan seorang sindral petinggi Iran oleh militer Amerika. Insiden itu sendiri terjadi pada tanggal 15 April tahun 2020. Enam kapal Amerika, termasuk ESB Lewis B. Buller, dicegat oleh 11 kapal cepat bersenjata lengkap milik Angkatan Laut Kops Pengawal Revolusi Iran. Kapal-kapal Iran tersebut berulang kali melintasi haluan dan puritan kapal Amerika pada jarak yang sangat dekat dengan kecepatan tinggi. Awal Amerika lalu mengeluarkan beberapa suara peringatan. Setelah kira-kira satu jam, kapal-kapal Iran akhirnya menanggapinya dengan bermanufur menjauh dari kapal-kapal Amerika. Menariknya, Angkatan Laut Iran adalah yang pertama yang meniru kapal jenis ESB ini. Kapal pangkalan terapung milik Angkatan Laut Iran tersebut bernama Iris Makran. Di mana kapal ini dibangun menggunakan kapal tanker yang dikonversi yang menjadikannya sama dengan kapal-kapal ESB Amerika sebagai salah satu kapal angkatan laut terbesar di dunia. Makran memiliki dek besar di haluan yang dapat menampung beberapa helikopter, sedangkan di bagian bawah dilengkapi dengan derek untuk menangani kapal kecil. Sehingga kapal ini dapat menjalankan misi operasi udara dan operasi kapal permukaan termasuk pendaratan amfibi. Selain Makran, Angkatan Laut Iran sebetulnya telah memiliki kapal pangkalan lain, yaitu Sevis, yang tidak dipublikasikan seolah-olah masih merupakan kapal dagang sipil. Padahal, Sevis telah beroperasi sejak lama di Laut Merah dalam menjalankan operasi intelijen serta dukungan terhadap Houthi. Sevis memang berukuran lebih kecil, namun telah dipersenjatai dengan rudal jelajah andikapal, rudal permukaan, drone, dan juga helikopter. Kelada kapal juga dilengkapi dengan rudal anti-pesawat Kordat 3. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan dari ESP dan ESD milik Amerika. Bagi kalian yang ingin menambahkan atau sekedar untuk request seperti biasa, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!